Kogonya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Popotegah, yaitu distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyesal teknik polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun, saat pasukan buaya putih datang pada ramu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolon OPM tidak terlihat. Begutip dari wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infantry Rider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Begutip tribun papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah profesi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun, kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di kompeten puncak. Pada awal tahun 2022 atau tempatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI Adedi di Serigome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dan persenal Satgas Kodim Yonif Rider 408, Suh Brasta Kukur. Beruntung saat pasukan Baya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang tersediakan. Pasukan Baya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menjadikan. Nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah komponen pasukan putih, letnan kolonel Infatri Wiratno, memberitahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Sato Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!